Pertama-tama sebelum gue memulai topik hari ini ya, gue mau disclaimer dulu guys, oke supaya nggak salah ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini, semuanya sepenuhnya adalah pendapat pribadi gue, 100% guys, ya. Bukanlah kajian akademis, ini bukan kajian akademis, ini tidak didukung oleh data dan fakta apapun, tidak ada bukti kebenarannya mengenai isi video ini, dan ini semua hanya ada dalam imajinasi pikiran gue saja guys, oke ya. Seandainya ada nama atau tempat atau kata-kata yang familiar bagi anda, maka ketahui lah bahwa yang gue maksud itu bukan yang anda kenal itu, oke. Tapi semua ini hanyalah imajinasi yang ada dalam kepala gue saja, gitu guys ya. Beberapa hari belakangan ini, ada banyak banget orang yang hubungin gue, entah via WA, via Instagram, via Youtube gitu ya, mereka mempertanyakan cerita yang sama, sebenarnya kasusnya tuh beda-beda. Tapi ceritanya mirip, gitu. Inti ceritanya itu mirip, yaitu mereka merasa dipaksa untuk cepat-cepat membayar pajak atas SP2DK yang mereka terima itu. Mereka merasa seperti diperas secara halus gitu loh. Dan semuanya bilang hal yang sama gitu loh, dia diancam akan diperiksa kalau SP2DK ini tidak dibereskan pada deadline di hari tertentu di bulan November ini. Oke, November ini. Jadi wajib pajak ini bukannya diedukasi bahwa akan ada program PPS tahun depan gitu ya, anda bisa manfaatkan, ada undang-undang HPP, di dalamnya ada PPS, anda bisa ikut gitu. No, 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 no. Sama sekali tidak ada edukasi seperti itu. Tapi wajib pajak tuh langsung dikasih hitungan pajaknya sekian ya, lu terima apa nggak. Oke, berikan jawabannya dalam waktu satu minggu ke depan, di tanggal sekian. Oke, kalau diterima, lu bayar. Kalau nggak diterima, lu akan ditingkatkan ke pemeriksaan. Baru dua hari yang lalu, gua buat video yang komplain tentang perilaku petugas pajak gitu ya guys. Dan hari ini gua harus bikin lagi satu video seperti ini, yang hari ini untuk menjawab keresahan dari para wajib pajak. Jadi besok-besok nih, kalau ada lagi orang yang komplain, dia dipaksa atau dia diancam dan sebagainya, dikasih deadline harus bayar, harus menanggapi dengan cepat, harus ada persetujuan atau penolakan, dan diancam diperiksa lah dan sebagainya gitu. Gua kasih video ini aja udah beres ya, terselesai gitu. Jadi gua nggak perlu lagi mengulang-ulang pendapat yang sama gitu loh. Semua dari orang-orang yang menghubungi gua itu, memiliki satu kesamaan guys. Apa itu? Kesamaannya adalah, mereka semua tidak memiliki konsultan pajak. Jadi ya, ketika dikirimin surat, mereka dengan santainya, dengan pedenya, datang sendiri ke kantor pajak, terus dikasih shock terapi, dan pulangnya bingung. Gua masih bayar segitu ya. Terus, mulai mencari-cari berbagai informasi, termasuk Youtube, dan ketemulah video-video gua. Mengenai tanggal deadline ya guys, kalau anda terima surat SP2DK, pasti ada tulisan tuh, dalam waktu 14 hari harus ditanggapi. Itu adalah bahasa standar guys, itu adalah bahasa standar dari sebuah surat pajak. Bahasa standar yang ditulis oleh sistem komputer guys. Oke, jadi gak usah terlalu diseripsin gitu loh, gak usah terlalu sampai ketakutan gara-gara itu. Terus lu datang ke kantor pajak, ditanya ini, ditanya itu, terus diberikan hitung-hitungannya, muncullah angka pajak yang perlu dibayar. Dan anda dikasih waktu sekian lama, tanggal sekian harus menentukan mau bayar apa enggak. Kalau gak bayar, maka kami lanjutkan ke pemeriksaan nih. Kalau dulu ya, kalau dulu mungkin sebelum adanya kuna-kuna HPP ini, orang mah santai, orang pajak mah santai. Kalau udah kirim surat, lu datang, ditanyain, diminta data, lengkapi data gitu. Kalau lu tunda-tunda nih, ya mereka mah santai, santai aja gitu. Gak buru-buru, gak sampai gimana-gimana gitu loh. Bahkan sampai buru-bulan-bulan, kadang bertahun-tahun juga gak ada apa-apain, gak apa-apa gitu. Dikerja terus sih, dikerja terus, tapi gak sampai dipaksa, gak sampai dikasih deadline gitu loh. Tapi sekarang nih, bulan November ini, November 2021 ini, bahkan di pertemuan pertama aja dengan wajib pajak, mereka langsung sudah set tanggal. Dalam satu minggu, harus memberikan tanggapan. Dikasih tanggal dan pajaknya yang mesti dibayar. Tanggapan itu bukan penjelasan loh ya, bukan tanggal untuk memberikan penjelasan berlanjut, tidak. Tapi tanggapan bahwa lu mau bayar apa enggak nih, gitu. Kalau bayar, harus dibayar di Desember ini. Kan, bayar itu kan 30 hari sejak lu setujui. Jadi harus dibayar di Desember ini dan disetujui di November ini. Kalau lu gak bayar, maka lanjut ke pemeriksaan. Nah, gue mau kasih tau nih teman-teman semua ya, lu gak usah khawatir, lu itu bukan kriminal gitu, lu itu bukan penjahat gitu ya. Jangan takut dengan ancaman-ancaman seperti itu. Gue sih kasihan ya sama wajib pajak-wajib pajak yang sampai gak bisa tidur, sampai sakit-sakitan gitu. Sampai ketakutan sebegitunya gitu. Tapi ya, dia gak sanggup untuk bayar kesultan pajak yang mungkin mahal gitu ya. Jadi gue mau kasih tau ke lu semua nih guys, bahwa tidak semua surat pajak itu perlu ditanggapin. Bahkan ditanggapinnya belum tentu gitu ya. Dari seribu surat yang dikirim ke wajib pajak, yang betul-betul ditanggapi oleh wajib pajak itu paling setengahnya doang. Begitu sih. Dari setengahnya ini yang ditanggapin, yang betul-betul akhirnya diselesaikan dengan niat baik dan pembayaran pajak sampai selesai, paling setengahnya lagi. Gitu guys. Jadi, ada banyak sekali surat yang gak kelar gitu loh. Jangankan mau dikasih deadline bayar, ada yang sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun juga gak kelar-kelar, gak beres-beres gitu loh. Banyak banget yang seperti itu guys. Gitu. Jadi, Anda jangan sampai termakan oleh ancaman psikologis seperti itu guys. Gitu ya. Santai aja menghadapinya guys. Anda tetap kooperatif, tetap kalau di telepon ya ngangkat, kalau di WA ya balas gitu. Tapi, lu gak perlu sampai ketakutan dengan deadline seperti itu. Gitu guys. Berlebihan gitu guys. Kenapa gue bikin judul video seperti ini? Bahwa SP2DK dan pemeriksaan itu harus dihentikan. Karena gue berkaca kepada tes amnesti 2015 dahulu. Yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Ini cerita ini guys. Undang-undang pengampunan pajak tahun 2016, itu terbit tanggal 1 Juli 2016. Dan sejak dia diketok lalu, yaitu tanggal 1 Juli itu, di hari itu juga, dia langsung berlaku. Oke. Jadi, di hari itu juga, orang sudah bisa mulai mengikuti program pengampunan pajak. Gak seperti kali ini. Yang kali ini kan undang-undang HPP terbitnya tanggal... Undang-undang HPP itu disahkan tanggal 7 Oktober 2021. Tapi diundangkannya itu tanggal 29 Oktober 2021. 29 Oktober ya. Berlakunya, itu 2 bulan lagi guys. Tanggal 1 Januari 2021. Nah, sehingga ada jeda 2 bulan nih. 2 bulan lebih nih. Oke. Nah inilah yang menyebabkan kebimbangan di masyarakat. Gak cuma di masyarakat, di internal kantor pajak juga terjadi kebimbangan besar gitu loh. Oke. Ini mau diapain nih jeda waktu ini. Oke. Mesti ngapain dengan SP2DK yang sudah terbit ini. Gitu loh. Nah, karena tidak ada petunjuk yang jelas dari kantor pusat, ya KPPA tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa. Gitu kan. Dia anggap undang-undang ini belum ada. Gitu aja. Karena kan petunjuk teknisnya belum ada nih. Dan berlakunya masih tahun depan. Masih lama gitu. Ya sekarang tugas gue mengejar penerimaan pajak tahun ini dahulu dong. Iya kan. Itu logika yang masuk akal dong guys. Iya kan. Gue sebagai petugas pajak nih. Ya sekarang gue mengejar target penerimaan pajak gue tahun ini. Gitu loh. Gue gak peduli tuh PPS tahun 2022 gitu loh. Fuck you PPS. Gak, gak. Bukan sekarang gitu. Bukan sekarang. Itu urusan tahun depan. Gitu. Sekarang gue punya target pajak nih. Gue digaji besar oleh negara, oleh pemerintah untuk bekerja dengan baik. Iya kan. Jadi gak salah dong. Orang KPP itu gak salah guys. Nah. Jadi ini bedanya. Antara TA yang dulu dengan TA yang sekarang. Dulu itu tanggal 1 Juli 2016. Undang-undangnya berlaku. Pada saat itu juga pengampunan pajak sudah boleh diajukan. Oke. Sehingga tidak terjadi kebingungan di masyarakat gitu. Dan juga petugas pajak. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang itu ada jeda 2 bulan. Lama banget loh. 2 bulan yang vakum. Tanpa ada petunjuk teknis yang jelas. Gitu. Maka terjadilah bentrokan di level bawah. Antara wajib pajak dengan petugas pajak. Nah. Di beberapa video gue yang kemarin. Gue ada ngomong. Bahwa dulu itu. Seingat gue ya. Di tahun 2016. Ada peraturan yang mengatakan. Bahwa semua pemeriksaan. Dihentikan supaya orang bisa ikut pemeriksaan pajak. Nah. Sekarang gue cari-cari lagi. Ternyata masih ada beritanya nih guys. Ini supaya teman-teman punya gambaran perspektif gitu ya. Seperti apa sih tahun 2014 yang dahulu itu gitu. Ini gue bacain beritanya nih guys. Supaya teman-teman bisa tahu ya. Ini dari CNN. Oke. Ini tanggal 8 Agustus 2016 guys. Dari CNN ya. Dijen pajak instruksikan seluruh fiskus hentikan pemeriksaan. Katanya. Waktu itu Pak Ken ya. Sangat terkenal sekali. Pak Ken. Direktur Jenderal Pajak. Pak Ken Dwi Jugias Teadi. Menginstruksikan para jajarannya di seluruh kantor wilayah. Kan Wil ya. Untuk menghentikan dan membatalkan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Hingga 31 Maret 2017. Oke. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Namun. Ken mengecualikan atas pemeriksaan surat pemberitahuan tahunan SPT lebih bayar resisi. Jadi kalau lu resisi. Ya gak dihentikan dong. Kan lu memutapalikin duit. Atau pemeriksaan yang terkait dengan pelayanan kepada wajib pajak. Ini gue gak ngerti nih. Mungkin kayaknya pemeriksaan seperti pencabutan MPPP gitu ya. Kayaknya ya. Nah hal ini tertuang dalam instruksi Direktur Denda Pajak. Oke. Instruksi guys. Bukan PMK ya. Instruksi 03 PJ 2016. Karena kan ini buat internal KPP ya. Tentang kebijakan pemeriksaan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Yang terbit tanggal 3 Agustus 2016. Oke. Jadi instruksi ini terbit tanggal 3 Agustus 2016. Oke. Undang-Undang Pengampunan Pajak tanggal 1 Juli. Satu bulan sebelumnya. Nah berarti kan satu bulan guys. Dalam surat tersebut. Direktur Denda Pajak meminta seluruh kepala kantor wilayah untuk tidak menerbitkan instruksi atau persetujuan. Termasuk penugasan kepada para fiskus untuk melakukan pemeriksaan baru. Sejak 3 Agustus 2016 hingga 31 Maret 2017. Ini kan clear. Ya kan guys. Dengan begini jadi clear. Oke. Sementara untuk instruksi yang sudah terlanjur dikeluarkan. Oke. Untuk orang yang sudah terlanjur nih ya. Meminta seluruh kepala kantor wilayah untuk membatalkan instruksi atau penugasan pemeriksaan tersebut. Jadi untuk yang belum diperiksa tolong jangan diajukan lagi pemeriksaan. Untuk yang sedang diperiksa tolong dihentikan pemeriksaannya. Dibatalkan pemeriksaannya. Nah terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan. Kepala UP2 unit pelaksanaan pemeriksaan memberikan informasi kepada wajib pajak tentang kebijakan pengampunan pajak. Nah jadi bukannya orang diancam-ancam. Bukannya orang dikejar-kejar. Justru dihentikan dan diedukasi. Oh ada program pengampunan pajak loh. Lu bisa ikut loh tarifnya sekian-sekian-sekian. Apa aja yang boleh dilaporkan. Cara lapornya bagaimana. Formulir bagaimana. Dilakukan edukasi seperti itu. Itu yang benar guys. Ya kan? Nah. Apabila wajib pajak mengikuti kebijakan amnesti pajak. Maka pemeriksaan dihentikan. Dan diperlakukan sesuai dengan aturan pelaksanaan undang-undang pengampunan pajak. Oke? Nah. Ini penting nih guys. Kendati pemeriksaan terdihentikan. Namun. Pak Ken memastikan. Itu dihitung sebagai kinerja tim pemeriksa pajak. Dengan bobot konversi laporan sebesar 100%. Berarti full guys. Ini yang penting. Ini yang ditunggu-tunggu guys. Oke? Jangan sampai lu suruh gua berhentiin pemeriksa. Tapi lu gak kasih gua apa-apa. Kata orang pajaknya kan. Lu suruh gua hentikan pemeriksaan. Lu suruh gua gak usah kerja. Tapi kinerja gua gimana dong? Nanti bonus gua gak keluar dong. Bagaimana? Nah. Itu yang dijawab disini. Oke? Sementara itu lanjutnya. Uang tebusan yang diperoleh dari wajib pajak. Yang pemeriksaannya dibatalkan dalam teks amnesti. Dihitung sebagai kinerja pemeriksaan. Ini penting guys. Ini penting. Oke? Hal ini yang ditunggu-tunggu oleh KPP. Karena hal seperti ini gak ada. KPP ya jalan terus. Gitu guys. Oke? Itu ya. Itu beritanya. Dari CNN ya. Itu. Jadi ada gambaran buat teman-teman. Seperti itulah tahun 2016 dulu. Itu kan satu bulan ya. Satu bulan sejak undang-undang berlaku terbit instruksi seperti ini. Nah sekarang kan baru 20 hari. Berarti masih ada satu bulan untuk mungkin terbit instruksi seperti ini. Gitu guys. Nah. Kenapa sampai bisa terbit instruksi di jam pajak seperti ini? Ya menurut gue ya. Ini sudah tepat sekali. Tujuannya apa? Menurut gue nih ya guys. Tujuannya adalah supaya petugas pajak dan wajib pajak merasa clear gitu loh. Merasa ada kepastian hukum. Tidak lagi deg-degan gitu. Gak lagi dikejar-kejar oleh petugas pajak gitu loh. Nah gak perlu sampai dipaksa-paksalah. Gak perlu sampai dikasih deadline dan sebagainya. Undang-undang sudah jelas gitu. Tinggal dikasih waktu aja kepada wajib pajak untuk menyiapkan datanya. Siapin dokumennya untuk mengikuti program ini. Sesimpel itu guys. Sebagai catatan untuk Anda ya. Sebagai catatan aja. Ibu Sri Mulyani masuk di Kabinet Jokowi tanggal 20 Juli 2016. Oke. Sedangkan instruksi ini terbit tanggal 3 Agustus 2016. Oke. Bulan depannya. Artinya kan waktu itu Ibu Sri Mulyani terlibat di situ. Mungkin dia yang meminta terbitnya instruksi itu. Ya kan? Nah saat ini. Hari ini. Siapa Menteri Keuangannya? Ibu kita tercinta. Ibu Sri Mulyani gitu. Dan dialah yang memperjuangkan undang-undang HPP ini. Dialah yang memperjuangkan dengan keringat darah. Dengan capek-capek banget gitu loh. Program PPS ini. Berbulan-bulan. Udah lama banget berbulan-bulan. Digodok terus. Dibicarakan terus. Berdebat kesana kemari gitu ya. Dari kapan-kapan gitu. Sampai sekarang akhirnya sudah jadi undang-undang. Sudah sah nih. Anaknya itu udah jadi. Udah bertelur gitu loh. Nah. Sekarang. Kalau petugas pajak di bawah. Nggak mendapatkan arahan yang jelas. Ya mereka melaksanakan tugas seperti biasa saja. Ya kan? Sehingga nih. Mereka ini seolah-olah. Seolah-olah nih ya. Mereka ini seolah-olah tidak mendukung PPS. Gitu loh guys. Seolah-olah mereka ini mau menggagalkan program PPS ini. Gue bukan menuduh ya. Cuman. Seolah-olah terjadi seperti itu. Harusnya kan. Mereka mendorong orang yang ikut program ini. Ya kan? Tapi justru orang tidak di edukasi. Malahan disuruh bayar sekarang. Segera. Bulan ini juga. Itu yang terjadi. Atau. Diancam akan diperiksa. Nah. Dan nanti kalau betul-betul diperiksa. Maka menurut gue nih. Ini adalah usaha yang dengan sengaja ya. KPP mencegah orang untuk ikut PPS. Berarti sengaja mengusahakan agar program PPS ini gagal. Betul nggak guys? Gitu logika gue. Coba. Apakah Ibu Simuliani merasa bahwa instruksi yang dulu itu salah? Kurang tepat? Atau bagaimana? Menurut gue sih instruksi itu sudah sangat tepat ya. Dan sangat dibutuhkan oleh petugas pajak dan wajib pajak di masa-masa kritis satu setengah bulan ini. Itu guys. Oke. Dari tanggal 29 Oktober sampai sekarang udah 20 hari. Belum ada PMK 1 pun yang menindaklanjuti undang-undang HPP ini. Oke. Sehingga di masyarakat terjadi kebingungan seperti ini. Di masyarakatnya tuh heboh gitu. Karena semua SP2DK digenjot waktunya. Dikasih deadline. Dipanggilin. Dipercepat. Disuruh bayar gitu. Kalau nggak bayar, ancamannya selalu sama. Yaitu dilanjutkan ke pemeriksaan. Nah, sekarang gue mau kasih alasan secara pribadi ini ya. Kembali lagi, ini bukan kajian akademis ya guys. Ini hanya imajinasi gue saja. Alasan kenapa SP2DK dan pemeriksaan harus dihentikan. Pertama, demi kepastian hukum. Supaya semua orang bisa tenang. Nggak diburu-buru gitu loh. Nggak dikejar-kejar. Semua orang bisa clear. Petugas pajak bisa fokuskan waktunya untuk mengejar yang WP Badan. Yang WP Badan kan dia masih bisa dikejar. Karena kan dia perusahaan nggak bisa ikut TA yang bagian 2. Ya kan? Kalau orang pribadi, kan jelas-jelas undang-undang sudah diketok palu. Dia jelas-jelas qualified bisa ikut program PPS. Maka orang pribadi pasti dengan segala cara, dia pasti ingin mengupayakan untuk ikut program PPS tahun depan. Gitu guys. Nah, sedangkan petugas KPP, di tengah-tengah nih. Dia punya target. Dia harus kejar targetnya. Kalau targetnya nggak tercapai, dia bisa dimutasi. Atau nggak dapat bonus gitu. Nggak bisa naik pangkat dan lain sebagainya. Banyak ancaman yang bisa terjadi di petugas KPP kalau dia nggak mencapai targetnya gitu guys. Tapi di sisi lain, undang-undang sudah disahkan. Undang-undang sudah jelas nih mengatakan ada fasilitas PPS untuk masyarakat gitu loh. Nah, jadi semata-mata demi kepastian hukum. Supaya jelas, supaya jernih di lapangan. Orang nggak jadi bingung gitu. Orang nggak berantem, nggak ribut di masyarakat bawah gitu loh. Sekarang ini, semua orang lagi ngeributin SP2DK. Kasusnya mirip-mirip. Dikasih hitungannya, sekian, lo harus bayar. AR udah nggak minta bukti-bukti yang aneh-aneh lagi guys. Kalau dulu kan santai. Dulu itu kalau lo menyanggah SP2DK, ya lo minta datanya. Atas sanggahan itu, lo diminta datanya dulu. Mana nih datanya, buku rekening, diminta, dan sebagainya gitu. Waktunya mundur-mundur mah nggak apa-apa, santai gitu. Kalau sekarang, pokoknya angka pajaknya sekian. Ditentuin sekian. Lo mau bayar apa nggak? Satu minggu dari sekarang, harus ditangkapin ya, tanggal sekian. Kalau lo mau bayar, ya bayar. Kalau nggak mau bayar, ya kita lanjutin ke pemeriksaan. Beres. Gitu. Alasan kedua. Alasan kedua ya, adalah untuk mencegah korupsi. Untuk mencegah terjadinya kong kali kong antara wajib pajak dengan tugas pajak. Mungkin lo bertanya ya, apa hubungannya dengan korupsi nih? Korupsi mah, dari dulu sampai sekarang ya sama aja. Ya kan? No guys, no. Gue kasih contohnya ini ya. Sekarang ini, AR itu, atau petugas pajak, itu sedang di atas angin guys. Dia punya data nih. Dia sudah lempar SP2DK. Deadline-nya jelas. Tanggal sekian lo harus tanggapi. Dan udah dikasih ancaman pemeriksaan kepada wajib pajak. Nah, di wajib pajak kan jadi bingung. Mau bayar sekarang apa nggak nih? Kalau bayar sekarang, waduh, rasanya berat. Kenapa? Karena PPS sudah di depan mata nih. Program PPS sudah ada di depan mata. Undang-undangnya sudah jelas, sudah diketok balu. Dan tinggal sebulan lagi nih. Sebulan lagi. Bakal jadi PPS-nya. Kalau gue ke PPS, semua surat ini selesai. Batal. Ya kan? Kalau gue nggak mau bayar, gue bisa diperiksa dong. Bahaya dong. Nah, oke. Teman-teman bayangin ya. Bisa kebayang ya. Ini bukan ngomongin logika loh. Ini kita ngomongin hitung-hitungan angka guys. Contoh nih ya. Kita kasih contoh yang jelas. Kalau ada temuan. Sebuah rumah gitu. Gue ada temuan sebuah rumah senilai 10 miliar. Yang belum dilaporkan. Contoh nih ya. Ini kan temuan loh ya. Ini temuan. Datanya sudah jelas. Ada di tangannya pajak. SP2DK sudah diterbitkan. Dan pajak sudah dihitung. Berapa pajaknya? Harta 10 miliar. Pajaknya 30 persen. Yaitu 3 miliar. Plus denda, plus bunga ya kira-kira 45 persen lah. Kira-kira. Berarti kan 4,5 miliar guys. By the way, ini hitungan resmi ya. Sesuai peraturan pajak loh ya guys. Orang pajak tidak salah. Orang pajak sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Ini hitungan yang benar. Sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Program PPS 2022. Berapa tarifnya? Kalau orang ini sudah ikut TA 2015. Dia cukup bayar 8 persen aja. 8 persen x 10 miliar berapa? 800 juta. Oke? Jadi lu bisa kebayang ya guys. Kalau dia bayar sekarang. 4,5 miliar. Dia mesti keluar. Kalau dia bisa menunda ini sampai tahun depan. Tahun 2022. Terus dia bisa ikut PPS. Dia bayar 800 juta. Kalau sekarang gua tanya nih. Kalau orang pajak minta 1M. Supaya kasus ini ditunda sebulan. Dan dia bisa ikut PPS. Lu kasih nggak? Kalau gua sih gampang. Gua kasih aja. Kalau gua sih gua pasti kasih. Oke? Gua cuma perlu bayar 1,8M. Dibandingkan 4,5M. Hemat 2,7 miliar guys. Lu mau cari di mana duit 2,7 miliar sekarang? Di jaman pandemi seperti ini? Cari di mana coba? 2,7 miliar guys. Hematnya loh. Oke? Nah. Jadi sekali lagi ya guys. Ini tidak pernah terjadi di Indonesia. Ini hanyalah imajinasi gua saja ya. Ini tidak pernah terjadi di dunia nyata. Ini cuma hayalan saja. Oke? Nah. Deal-deal seperti ini sangat beresiko guys. Sangat beresiko. Bisa terjadi gitu ya. Jika kondisi seperti sekarang ini terus dibiarkan. Tanpa ada petunjuk yang jelas. Seperti dulu itu. Maka ini akan bisa terjadi. Risiko ini sangat besar. Oke? Jadi selain untuk kepastian hukum adalah demi terhindarnya korupsi. Gitu guys. Jadi. Apa dong solusinya untuk masalah ini? Saran gua untuk kantor pusat DJP ya. Gampang kok. Lu bikin aja deh sebuah instruksi. Yang sangat jelas. Untuk memberesin masalah ini. Oke? Anda bisa pilih salah satu dari dua instruksi ini. Wah ini gua kasih saran kepada menteri ya. Instruksi pertama. Lu boleh bilang gini. Sama seperti 2016 dulu. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kanwil dan KPP. Untuk menghentikan semua proses pemeriksaan. Ataupun SPD-DK. Sampai 30 Juni 2022. Oke? Sehingga orang dikasih kesempatan. Justru dikasih edukasi. Sekaranglah saharnya untuk memberikan edukasi sebanyak-banyaknya. Dalam satu setengah bulan ini. Edukasi masyarakat untuk bisa memanfaatkan program PPS tahun 2022. Gitu guys. Oke? Kan namanya promosi. Perlu dipromosikan kan sebuah program itu. Oke? Atau. Kalau instruksi pertama dia nggak mau. Pakailah instruksi yang kedua ini. Oke? Instruksi kedua. Ngomongnya adalah. Bahwa semua surat SPD-DK. Ataupun pemeriksaan yang sedang berjalan. Lanjutkan sampai selesai. Barulah orang boleh mengikuti program PPS 2022. Dengan demikian. Orang pajak juga lega. Gitu loh. Nggak perlu kejar-kejar wajib pajak. Nggak perlu sampai kasih deadline. Dan mengancam pemeriksaan dan sebagainya. Gitu. Karena. Begitu SPD-DK sudah gue terbiti nih. Udah aman. Gue. Gue akan kejar WP ini. Dan dia nggak akan bisa lari. Gitu loh. Udah pasti WP harus beresin dulu. Baru boleh ikut program PPS. Dengan demikian ada kepastian hukum. Walaupun menyakitkan bagi wajib pajak. Gitu ya. Nggak apa-apa. Gue emas. Sebagai konsultan pajak. Gue senang dengan opsi yang ini. Gitu. Karena kita dapat jok. Iya kan? Bercanda. Bercanda guys. Nah. Gue mendukung instruksi yang pertama. Yang tadi itu. Yang seperti 2016. Demi keadilan bagi warga masyarakat luas. Oke. Terus apa solusinya bagi wajib pajak? Ini nih. Solusi buat teman-teman yang sedang bermasalah dengan SP2DK ya. Diancam akan diperiksa dan sebagainya. Ini saran gue buat anda. Lu harus pahami posisi lu. Ini pertama ya. Lu mesti pahami posisi lu. Lu adalah pelaku. Iya. Oke. Lu adalah orang yang lalai dalam laporan pajak. Iya. Betul. Tapi guys. Lu ini bukan kriminal. Oke. Lu ini bukan teroris. Oke. Ingat ya. Lu tidak perlu takut dengan ancaman-ancaman seperti itu. Lu ini bukan seorang penjahat. Oke. Lu ini hanyalah orang yang lalai dalam membuat laporan pajak. Oke. Gitu guys. Jadi lu mesti pahami diri lu. Lu mesti paham posisi lu. Lu ini gak usah sampai gak bisa tidur dan sebagainya gitu. Lu ini bukan seorang kriminal. Oke. Nah. Jadi langkah pertama apa? Langkah pertama adalah kirim surat resmi sebagai tanggapan atas SP2DK tersebut. Jangan pakai ngomong, jangan pakai WA, jangan pakai telepon. Kirim surat resmi. Ada tanda tangannya di situ, ada alamat kirimnya di situ. Oke. Apa isinya? Pertama, terima kasih kepada petugas pajak telah memberikan surat ini. Dengan demikian, saya memberikan poin-poin sebagai berikut. Satu, saya memohon untuk menunda SP2DK ini karena saya berkomitmen untuk ikut program PPS 2022. Oke. Terus, saya memohon untuk memberikan kesempatan kepada saya mengikuti program PPS sesuai dengan visi misi Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Sri Mulyani. Ini, yaitu demi memwujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial. Sesuai dengan pertimbangan pertama dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Sebutin tuh nama Pak Presiden dan Ibu Sri Mulyani. Oke. Sebutin nama mereka berdua di surat Anda. Oke. Lampirkan juga artikel yang gue bacakan nanti itu. Oke. Bahwa berdasarkan pengetahuan saya di TA tahun 2015 itu ada instruksi dirjen pajak untuk menghentikan pemeliksaan supaya wajib pajak bisa mengikuti pengampunan pajak. Maka dari itu, saya mohon untuk surat SP2DK ini ditunda prosesnya sampai kita semua mendapatkan kejelasan mengenai petunjuk teknis terhadap pelaksanaan program PPS tersebut. Anda kirim surat itu secara resmi ke kantor pajak sampai orang sampaikan kepada petugas pajak gitu ya yang memproses SP2DK Anda, bisa AR Anda, bisa orang kan will gitu. Oke. Oke. Paham ya guys? Kirimlah surat secara resmi, terus tidurlah dengan nyenyak. Nggak usah khawatir. Nggak usah dipusingin. Oke. Kalau mereka mau balas, jangan pakai telepon. Lu minta, Pak, saya kan kirim surat resmi. Eh, Bapak yang kirim surat resmi SP2DK, saya kirim balasan resmi. Bapak kirim balasan resmi dong kepada saya. Saya kan kooperatif, saya bukan penjahat. Oke. Saya kooperatif, tolong kirim surat resmi dong. Balasannya, Bapak punya argumennya apa? Gitu loh. Oke. Jangan dipanggil, lu mesti datang dan sebagainya. Argumennya apa? Dia mesti kasih surat balasan. Oke. Langkah kedua. Jika petugas pajaknya marah-marah atau ngomel-ngomel atau mengancam Anda akan diperiksa dan sebagainya. Gara-gara lu kirim surat resmi dong ya. Anda harus siap-siap melakukan pengaduan resmi. Oke. Pengaduan resmi ke pengaduan at pajak.go.id. Dan pengaduan resmi ke ombudsman. Di ombudsman.go.id garis miring pengaduan. Oke. Anda jangan takut untuk berperkara dengan petugas pajak, guys. Oke. Negara telah menyediakan fasilitas untuk kita, warga negara, masyarakat, untuk berperkara dengan gerdian pajak. Gak ada masalah. Gak apa-apa. Oke. Dari pengaduan biasa, bisa keberatan, terus pengadilan pajak, terus banding, sampai ke PK, sampai ke mahkamah agung, dan sebagainya. Oke. Semua itu adalah fasilitas yang disediakan resmi oleh negara untuk Anda memperjuangkan keadilan. Oke. Paham ya, guys? Jadi jangan khawatir. Ada langkah-langkahnya. Yang ketiga. Kalau Anda memang merasa benar, atau Anda merasa seperti dizolumi gitu ya. Lu siap-siap melakukan pengaduan ke media sosial, televisi, radio, channel YouTube, dan semua portal media yang bisa Anda akses. Kalau perlu ke TikTok juga boleh. Oke. Upayakan supaya berita ini menjadi viral. Oke. Karena kadang-kadang harus viral dulu nih, baru didengar oleh pemerintah gitu. Iya kan. Tapi viralnya bukan untuk bikin keributan ya, guys. Bukan. Viralnya supaya diketahui oleh banyak orang. Supaya bisa sampai di telinganya Ibu Serimul dan Pak Presiden. Siapa tahu nanti Anda jadi Duta Pajak Nasional. Atau Duta SP2DK Nasional. Atau Duta Pemeriksaan Pajak. Iya kan. Kan lumayan tuh. Oke. Nah. Gitu aja, guys. Untuk hari ini ya. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan mengenai Text Amnesty 2022, Anda bisa hubungi saya langsung di www.ta2022.com. Oke. Di www.ta2022.com. Di situ Anda bisa langsung berdiskusi langsung dengan saya. Tapi itu bukanlah jasa konsultan pajak dasmi ya, guys. Itu hanyalah ngobrol-ngobrol santai saja. Dalam rangka, gue ikut mengedukasi masyarakat. Oke. Sampai jumpa. Lalu.